Katon lir goncang mengalit Risang mawe gandrung Kelihatan hati kecil manusia Yang selalu sujud terhadap Sang maha gaib Sang pencipta Sujudnya apa? Kalau tidak meditasi, kalau tidak ning Makanya semakin ning Semakin ketemu Yang jati sering Meneteskan air mata ketika Berbicara tentang Beliau, Bung Karno Apa sih yang sebenarnya Yang jati rasakan Seolah-olah Bung Karno itu kan presiden Kalau presiden itu kan biasanya Semuanya serba terjamin Tapi seolah-olah saya merasakan Ada sisi lain Yang mungkin jarang orang memahami Bribon yang Detik terakhir Bung Karno itu sebenarnya Diseksa Bukan terseksa loh ya Kalau terseksa itu kan Kan kodrat alam Tapi disiksa Ya disiksa Oleh karena itu Bung Karno Jauh-jauh Sebelumnya sudah ngerti Bahwa harus Menata sejarah Sehingga sejarah itu minimal Menjadi pegangan Pegangan Persaudaraan bangsa-bangsa di dunia Oleh karena itu Dan Indonesia khususnya Dan dunia pada umumnya Oleh karena itu yang terakhir Bung Karno Kawin dengan Bu Dewi Itu kan Jepang ya Darahnya darah Jepang Karena Bung Karno sadar Bahwa Jepang itu adalah Negeri puluh kecil Yang masih ada Kaitannya dengan sejarah-sejarah Berkepanjangan pada waktu itu Dengan Kekuasaan bangsa kita Jadi Jepang itu Kosteratnya Kosteratnya Nusantara pada waktu itu Indonesia Sekarang ini Yang dulu Pada waktu Ibu kotanya masih ada Di Daratan Cina Orang sana menyebut Sriwijaya itu Celeboce Gitu ya Sriwijaya itu disebut Celeboce Gitu Lalu Bung Karno sudah juga sadar Bahwa abad ke-17 Leluhurnya itu Sudah kuasa Ibu kota Nusantara itu Di Ternate sana Tahun 1763 Kurang lebih Itu ya Rajanya itu Waduh Gwagah Perkasa Gitu Itu kebetulan masih Buyutnya Bung Karno Masih Mbahnya Pangeran Diponegoro Nah Dalam hari ini Kepada adik-adik Dan siapa saja Saya pengen Memberitahukan Pengen Mengabarkan Bukan menyebarkan Ya Kalau menyebarkan Berarti saya Punya ilmu Berdasarkan Pengamatan Saya Bung Karno Itu adalah Sosok Titah manusia Yang Moksa Dengan Amat Sangat Sempurna Moksa itu Ada beberapa Tipe Moksa Alapangeran Diponegoro Moksa Alapra Alaprabu Jayabaya Moksa Alaprabu Brawijaya Dan Moksa Alaprabu Bung Karno Menurut Limat saya Moksa Yang paling Sempurna Adalah Moksa Alaprabu Bung Karno Kenapa Kok Bung Karno Moksanya Lebih tinggi Dari Prabu Brawijaya Dan Prabu Jayabaya Ya Beliau Kan hidup Pada Abad Itu Prabu Brawijaya Ibut Abad 13 Yang Jayabaya Mungkin Sekitar Abad 7 8 Bung Karno Abad 20 Jadi Moksanya Sudah Modern Sudah Modern Buktinya Apa Beliau Bisa Hidup Sampai Kapan Pun Hilang Dengan Raganya Sekaligus Sekaligus Jadi Sudah Berbadan Sokma Nah Kalau Tipe Moksa Yang Lainnya Adalah Moksa Pangeran Diponegoro Pada Waktu Pangeran Diponegoro Berjuang Melawan Penjajahan Sekitar Tahun 1825 Sampai Dengan 1830 Beliau Merasa Perjuangan Melawan Penjajahan Ini Masih Membutuhkan Waktu yang Panjang Lalu Beliau Bergerak Ketimur Bergerak Ketimur Mencari Tempat Dimana Tempat Itu Bisa Digunakan Untuk Masa-masa Terakhir Sekaligus Mendirikan Suatu Padepoan Kalau Sekarang Mungkin Seperti Pondok Pesantren Gitu Pondok Pondok Itu Tempat Untuk Mengajarkan Pesantri Itu Dari Kata-kata Cantrik Artinya Murid Beliau Sebagai manusia Sadar Bahwa Suatu-satu Akan Mengalami Kematian Itu Sadar Dikumpulkanlah Cantrik-cantriknya Ayo Ngumpul sini Anak-anak Ngumpul sini Tapi sebelumnya Seminggu yang lalu Sebelumnya Beliau sudah Membuat lubang Sendiri Kalau sekarang Disebut makam Mau lubang Sendiri Mungkin Panjangnya Sekitar Tiga Meter Lebarnya Sekitar Satu Setengah Meter Gitu Layak Ngumpul Sini Ngumpul Sini Ini Gini Semua Sudah Ingat Apa yang Saya Ajarkan Bahwa Negeri Kita Menurut Peristi Zaman-zaman Dulu Negara Yang Besar Negara Kita Disebut Surga Jangan Lupa Ajaran-ajaran Yang Saya Berikan Dan Semua Kehidupan Itu Akan Mengalami Kepunan Pohon Punah Binatang Binatang Punah Bahkan Binatang Binatang Itu Semuanya Hidupnya Lebih Lebih Mulia Dari Manusia Coba Kamu Selama Ini Tahu Dimana Burung Mati Dengan Sendirinya Jatuh Di Tanah Karena Tua Plok Gitu Kandak Mati Mati Mungkin Ditepil Oleh Anak-anak Dan Lain Sebagainya Atau Dipanah Gitu Karena Burung-burung Itu Mulai Dari Banten Sampai Alas Porwo Kalau Mati Meskipun Burung Prit Garuda Sampai Yang Besar-besar Terbang Dulu Ke Puncak Gunung Gunung Lawu Karena Gunung Lawu Gunung Suci Disana Itulah Kepundan Kawahnya Sudah Mati Makanya Kalau Kamu Nanti Naik Kesana Akan Banyak Tahu Tempat-tempat Bekas-bekas Belulang Belulang Burung-burung Itu Jadi Satu Yang kedua Kera Kera itu Jangan Dianggap Binatang Jahat Enggak Binatang Suci Kera itu Kera itu Kalau Temannya Mati Dikubur Bareng-bareng Dibuatkan Lubang Dikubur Lalu Setelah itu Dia Di Pohon-pohon Perhatin Ya Berdoa Ya Bunyinya Berdoa Bahasanya Kera Mungkin Begitu Tapi Yang Tau Sang Maha Tapi Jelas Dia Perhatin Jadi Oleh Karena Itu Zaman Ramayana Sampai Mahabharata Peranan Anuman Ketek Putih Itu Selalu Ada Artinya Apa Kera itu Contoh Lah Adalah Binatang Suci Yang Mengerti Peradaban Dan Selalu Setia Kepada Temannya Bahwa Jasmani Pinjaman Bumi Harus Kembali Ke Tanah Sehingga Diharapkan Rohnya Kembali Suci Menyatu Dengan Sang Matahari Gitu Menikapi Yang Sampaikan Tadi Terkait Dengan Ikan-ikan Pada Pengen Ke Darat Kita Yang Di Pantai Utara Yang Di Pantai Selatan Ada Nggak Yang Saran Masukkan Supaya Menjadi Solusi Supaya Kita Terhindar Dari Marah Bahaya Dan Lain Sebagainya Ini Solusi Sementara Ya Toh Nanti Tetap Merupakan Babak Penyisian Ini Pomo Garu Garu Supaya Lewat Tapi Kita Itu Diberi Diberi Apa Diberi Kesempatan Diberi Otak Untuk Berpikir Paling Tidak Itu Kita Mudah Mudahan Terhindar Dari Garu Yang Lewat Tadi Mengistilahkan Garu 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 Itu Untuk Baca Sawah Garu Garu Fungsinya Adalah Menghilangkan Predator Predator Yang nanti Kalau Ditanami Padi Jangan Mengganggu Padi Itu Padi Itu Adalah Manusia Adalah Manusia Jadi Garu Ini Arpe Liwat Hati-hati Biasanya Kita Satu Kurangi Makan Kurangi Tidur Kenapa Kok Kurangi Makan Manusia Hidup Butuh Makan Orang Itu Kalau Soyo Warek Soyo Gelukro Biasanya Musini Sitok Turu Padahal Justru Orang Laper Inilah Yang Biasanya Bisa Adaptasi Dengan Alam Dengan Alam Raja Ternate Dulu Panglimanya Ada Dua Yang Satu Berbentuk Gagak Burung Gagak Yang Satu Anjing Itu Panglima Perang Itu Dan Beliau Bisa Misalnya Kenapa Kok Gagak Gagak Itu Diperintahkan Ayo Musuh Katanya Mau Masuk Indonesia Kamu Terbang Ke Utara Nanti Kasih Tau Terbang Gagak Gagak Terbang Ke Utara Misalnya Sampai Surabaya Itu Lalu Kembali Wah Ini Perahu Perahu Musuh Sudah Sampai Gagak Itu Disini Mancik Di Baunya Sebelah Kiri Sini Lalu BCI Yang Tau Sang Raja Itu Karena Lulur Kita Sakti Sakti Oh Sekarang Sudah Mau Mendarat Di Surabaya Terima Kasih Nyata Itu Sekitar Rabat 17 Raja Ternate Lalu Yang Kedua Anjing Anjing Punya tugas Khusus Eh Kamu Sini Siap Doro Kalau Misalnya Bisa Ngomong Gitu Kamu Coba Kupingmu Tempelkan Di Tanah Kamu Kan Bisa Menangkap Getaran Jalannya Tentara Atau Kuda Coba Kira-kira Sampai Dimana Gitu Lalu Anjing Itu Ditempelkan Telinganya Di Tanah Lapor Juga Sang Raja Ngerti Juga Sekarang Sudah Mau Masuk Pandaan Gitu Misalnya Wah Sekarang Sudah Masuk Lawang Sudah Deket Ayo Tentara Pasang Tapel Kuda Hadapi Begitu Dulu Makanya Sumpah Prabu Kertanegara Itu Prapta Ika Dharma Putra Nusantara Yang Suntan Hamukti Palapa Lamun Durung Eka Yang Nusantara Yang Tumase Sekarang Singapura Yang Johor Sekarang Malaysia Yang Ternate Ternate Nusa Tenggara Timur Hing Gurun Australia Itu dulu Semua Wilayah Kita Malaysia Singapura Itu dulu Wilayah Kita Wilayah Kita Malaysia Singapura Dulu Wilayah Kita Bencana Bencana Atau Kemudian Sekarang Wabah Corona Dan lain sebagainya Itu Barangkali Sangat relevan Dengan Yang pernah Mengatakan Manusia Nanti Akan Disisakan 28,3% Ya Ada kaitannya Barangkali Ya Jadi Makanya Waktu ada Gurunya Saya juga Santai Santai Saja Garu Kalau Memang Sudah Termasuk Ya Mungkin Saya Harus Digaruh Juga Kalau Tidak Ya Syukur Gitu Tapi Ya Tetap Apa Yang Namanya Advis Dan Saran Saran Pemerintah Itu Kita Turuti Misalnya Masker Hati-hati Dan Kebetulan Saya Itu Diberi Tidak Saya Pakai Tadi Itu Diberi Karena Saya Tuk Aktif Diberi Seorang Dokter Angkatan Laut Disini Saya Pakai Saya Cepetkan Disini Jadi Uapnya Itu Sudah Mengantisipasi Itu Gas-gas Corona Tadi Yang Saya Dapat Pertanyaan Dari Teman-teman Fan Van Jenengan Semuanya Ini Yang Pertama Yang Jati Tolong Dijelaskan Saya Pengen Meditasi Untuk Mendoakan Orang Tua Bagaimana Caranya Itu Penting Ya Memang Memohon Itu Yang Bisa Itu Hanya Dilakukan Dengan Diam Jadi Waktu Itu Dengan Duduk Bisa Yang Baik Itu Memang Dalam Dalam Keadaan Silo Silang Karena Waktu Manusia Posisinya Silo Silo Itu Bahasa Indonesia Apa Ya Bersila 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 Itu Posisi Tubuh Kita Itu Mekanisme Dan Geraknya Begitu Mapan Lalu Tangan Ini Ditumpangkan Di Misalnya Begini Misalnya Tangan Ini Ditumpangkan Di Anu Bisa Begini Bisa Begini Depan Gini Bisa Kalau Tangan Itu Begini Tangan Begini Itu Tidak Bisa Kalau Berdiri Sulit Lagi Berdiri Fungsinya Ada Lagi Lain Tidak Untuk Sumarah Diri Dan Untuk Meditasi Meditation Jadi Meditasi Itu Menang Jadi Otak Itu Betul Kosong Nah Inilah Teori Leluhur Kita Ketemu Dengan Tuhan Itu Bisa Dilihat Dari Corak Wayang Wayang Purwo Itu Disini Ada Namanya Jamang Jamang Mas Sumsun Tigo Kinancingan Garudo Mungkur Anting Sureng Pati Sangsangan Nalogong Ngiras Tetali Itu Artinya Ketemu Tuhan Hanya Tukup Tiga Fase Kalau Orang Beragama Islam Syariat Tarikat Hakekat Makrifat Itu Empat Pasal Ya Itulah Leluhur Kita Abad 7-8-9 Sudah Buat Buku Juga Yang Namanya Borobudur Borobudur Itu Arupad 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 Tataranya Itu Pokoknya Yang terakhir Arupad 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 Artinya Kalau Tangan kita Ngerogok Ke dalam Sudah Nggak ada Bentuk Buddha Patung Buddha Sudah Nggak ada Artinya Ya Kosong Buddha Itu Siapa Budi Atau Manusia Yang Berbudi Berbudi Luhur Itu Ya Jadi Oleh Gantung Kalau Mati Cukup Fase Empat Itu Aja Sariah Tarika Dakikat Makrifat Ya Barulah Ke yang Terakhir Di dalam Kuluknya Wayang Itu ada Bentuknya Seperti Ini Seperti Anu Patung Buddha Di Puncak Borobudur Itu Nah Hebat Leluhur Kita Itu Pribadi Sehari-hari Seperti Buddha Eh Hidup Pribadi Seperti Buddha Bergaulnya Seperti Akrab Dengan Alam Lalu Disebut Menjadi Hindu Itu Asli Dari Sini Tidak Dari India Tidak Dari India Asli Dari Lereng Lembah Gunung Arjuna Yang Dulu Kidung Agung Kidung Agung Dimulai Dari Kidungnya Pak Dalang Makanya Pewayangan Yang Asli Jejer Itu Harus Astina Hestino Harus Itu Kalau Lakon Itu Karena Sudah Improvisasi Cerita Ini Cerita Ini Rubah Kenapa Harus Hestina Karena Aslinya Dimulai Dari Tengah Malem Goro Goro Itu Goro Goro Gua Itu Gunung Diwalik Gunungan Wayang Itu Begini Dibalik Kan Gabar Api Goro Goro Tanggap Bumi Gunjang Ganjing Segoro Kocak Gunung Moyak Mayik Jadi Buwi Itu Mau Waduh Wancuran Gitu Katon Lir Goncang Ngalit Risang Mawe Gandrum Kelih Kelihatan Hati Kecil Manusia Yang Selalu Sujud Terhadap Sang Mahagaib Sang Pencipta Sujudnya Apa Kalau Tidak Meditasi Kalau Tidak Neng Makanya Semakin Neng Semakin Ketemu Tidak Hura-hura Apalagi Hura-hura Nggak Pentong Nggak Waret Nggak Pecok Malah Tidak 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 Sambil Meditasi Di dalam Hati Minta Kepada Tuhan Supaya Orang tua Kita Yang Sudah Meninggal Atau Masih Ada Diberikan Kanugerahan Atau Bagaimana Ya Betul Jadi Ya Sang Pemurah Pengasih Lagi Penyayang Saya Pakai Bahasa Jawa Ya Karena Di Indonesia Agak Sulit Duh Gusti Seh Paduka Dalam Suun Duso Durokok Kulon Nyo Pak Apun Ten Rahyul Rahyul Paduka Dalam Suun Doso Durokok Kulon Yon Pang Apun Tent Kawulon Yon Palilah Paduka Mugi Poro Leluhur Paring Pang Apun Tent Sedoyo Poro Pini Sepuh Kawulon Utam Ibu Kulon Engkang Asman Titik 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 Bapak Kulon Engkang Asman Titik Titik Dalah Mbah Buyut Uget Kakek Gantung Siwur Lansak Panunggalan Nipun Dipun Nampun Saking Doso Doso Nipun Sempan Tenugi Kulon Anak Butuk Kulon Sak Keluarga Kulon Miwah Kadang Kadang Kulon Engkang Samyo Sesrawung Kalian Kawulo Sedoy Sedoyok Pinaringan Sih Teguh Rayu Wilujeng Basuki Gesang Tentrem Ayem Seger Makmur Nah gitu Nanti Tiga Rang Dewi Bisa Di Indonesia Kan Sokut Dengan Bahasa Doa Yang Mandi Itu Justru Doa Yang Ada Di Bangsa Itu Ya Buktinya Apa Jepang Bahasanya Jepang Saya Tidak Ngerti Orang Arab Tidak Ngerti Orang Jepang Yang Ngerti Yang Memang Jurusan Bahasa Jepang Orang Arab Tapi Jepang Buktinya Bisa Menguasai Dunia Cina Tulisannya Kita Juga Tidak Ngerti Bahasanya Tidak Ngerti Tapi Buktinya Juga Sekarang Pengaruhnya Dunia Kalau Bahasa Inggris Pada Umumnya Sudah Menjadi Idealis Dari Anak Anak Muda Karena Buku 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 Hal Muda Muda Terima kasih.